Ini adalah jahe jumbo dari Shanshan Coast, Queensland, Australia. Ukurannya memang gede-gede banget. Karena di sini pertumbuhan jahe diperhatikan secara detail. Sistem perairannya bagus, sinar mataharinya dijamin cukup. Bulan Februari dan Maret adalah musim panen jahe. Ambil jahe yang masih muda ya, jangan yang sudah tua. Karena terlalu banyak mengandung minyak dan rasanya sudah terlalu pedas. Kehadiran jahe di sini diinisiasi oleh pekerja Tiongkok yang menanam jahe sebagai penghangat badan. Ternyata hasilnya jauh lebih bagus dari negara asalnya. Budi daya masal dimulai dan pabrik pengolahan jahe didirikan tahun 1941. Awalnya untuk menyuplai makanan tentara saat Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang sih jadi oleh-oleh sekaligus destinasi wisata edukasi. Selain asingan, di sini manisan, sirup, selai, baso, sampai es krim serba jahe juga ada loh. Hah ternyata gak cuma kita aja ya yang suka jahe, bule juga doyan. Bukan kue, bukan kukis. Ini adalah ronde. Iya ronde, bola warna-warni berisi kacang. Jodohnya wedang jahe itu. Tampilan boleh beda, tapi resepnya sama kok. Tepung beras ketan, gula halus, air dan minyak. Ronde boleh berasal dari Tiongkok. Tapi wedang ronde gini cuma ada di Indonesia. Ronde khas Tiongkok namanya Tang Yuan. Disajikan dengan kuah hangat, bercita rasa manis. Wedang ronde dengan kuah jahe hangat sendiri, asli kreasi Indonesia. Dibuat dari campuran jahe, serai, kayu manis, pandan, dan sedikit gula merah. Untuk menambah rasa manis. Nikmat, hangat, sekaligus bantu lancarkan pencernaan. Terima kasih.